Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan gigi mesin jahit X-speed ini dengan cepat pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah obeng ini obeng min ya seperti ini kemudian sepatu sepatu ini dalam kondisi terpasang supaya proses menurunkan giginya bisa cepat nah karena mesin jahit ini tidak memiliki alat untuk mengatur apa ya fungsi apa semacam tom a semacam apa ya alat putar ya seperti mesin jadi tam yang yang bisa berfungsi untuk menurunkan gigi dan menaikkan gigi nah disini ini tidak punya untuk mesin jahit X-speed jadi harus kita lakukan secara manual dengan cara melonggarkan baut kemudian menurunkan giginya di bagian ini ada baut ya di bawah ini ya jadi dalam kondisi sepatu sepatu mesin jahit ini ke bawah ya ini kan terangkat ya kemudian posisinya dibawah dibawah dibawahkan seperti ini ini kan berarti menginjak menginjak gigi mesin jahit nah selanjutnya didorong mesin jahitnya seperti ini didorong ya dibawah ini ada baut disini ada baut kurang jelas mungkin ya saya coba berbesar nah ini sudah mulai terlihat bautnya ini ini adalah baut untuk mengatur gigi untuk menurunkan gigi di sini bautnya sudah jelas ya dilonggarkan giginya apa baut bautnya ini sedikit saja sampai nanti ada bunyi dari sepatu itu ini sepatu ini bunyi nempel dengan apa plat mesin jahitnya saya longgarkan sedikit saja nah ini sudah sudah terasa jadi sepatunya ini sudah nempel ke platnya kemudian di bautnya dikencengin lagi nah seperti ini selesai jadi sudah selesai kalau dibuka sepatunya ini akan terlihat jelas kalau giginya giginya sudah tersembunyi nah lihat teman-teman bisa diperhatikan giginya sudah tersembunyi di bawah ini ya sudah tidak nongol lagi jadi dengan seperti ini bisa sudah digunakan untuk sepatu lubang kancing menggunakan mesin jahit seperti ini untuk menaikkan giginya sama seperti tadi ya ini dilonggarkan lagi kemudian naikkan giginya ini dengan cara ditekan ditekan ke atas sedikit ya jadi dilonggarkan sedikit kemudian gigi ini sudah naik bisa naik-naik seperti ini kan ini jelas naiknya ya naik kemudian di apa dikencengin lagi bautnya tapi diatur dulu ya naiknya gigi ini harus diatur dulu jangan terlalu naik jangan terlalu turun jadi sedang-sedang saja gitu ya nah kira-kira seperti ini pokoknya dikira-kira saja ya jangan terlalu naik jangan terlalu turun kemudian dikencengin lagi dikencengin sampai kenceng ya supaya tidak berubah saat dijalankan nah ini sudah selesai giginya sudah naik lagi saya akan pasang kembali sepatunya jadi seperti itu ya teman-teman untuk menurunkan atau menaikkan gigi mesin jahit sangat mudah sekali jadi tidak perlu apa ya tidak perlu ini harus diangkat total tinggal didorong saja ya itu saja dari saya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh